Masmur 106 ayat 24-33 Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firmannya Mereka mengerutuh di kemanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka Untuk meruntuhkan mereka di padang gurun Dan untuk mencerai beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa Dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri Mereka berpaut pada Baal Peor Dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka Maka timbulah tulah di antara mereka Tetapi finehas berdiri dan menjalankan hukum Maka berhentilah tulah itu Hal itu diperhitungkan kepadanya Sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah Sehingga Musa kena celaka karena mereka Sebab mereka memahitkan hatinya Sehingga ia teledor dengan kata-katanya Mari kita berdoa Tuhan Kami mengucap syukur untuk saat ini Ketika kami telah membaca dan mendengar firmanmu Ajarlah kami untuk menjadi anak-anakmu Yang senantiasa memiliki iman yang teguh Tak kalah kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami masing-masing Tolonglah kami Tuhan Agar di dalam hidup ini Kami senantiasa mengutamakan Ketaatan dan kasih kepadamu Supaya kami dapat mewariskan nilai-nilai iman Bagi keturunan kami Berkatilah kehidupan kami umatmu Dengan kasih dan kesetiaanmu Sehingga kami senantiasa terpelihara di dalam anugeramu Temi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan bermohon kepada Bapak di sorga Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!